Sebelum dibentuk menjadi daerah tingkat 1 provinsi, Bungkulu merupakan sebuah keresidenan yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dengan status daerah administrasi di bawah koordinasi Gubernur Sumatera. Status tersebut terus berlanjut di zaman penjajahan Jepang. Setelah Indonesia merdeka dengan terbentuknya subprovinsi Sumatera Selatan pada bulan Mei 1946 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945. Untuk pertama kali, keresidenan Bungkulu berada di bawah koordinasi Palembang. Demi sebuah perubahan dan dengan tekad yang bulat untuk memperjuangkan terwujudnya Bungkulu menjadi provinsi, timbulah semangat dari masyarakat Bungkulu melalui partai-partai politiknya dari berbagai daerah dan didukung oleh beberapa tokoh masyarakat Bungkulu yang berada di Jakarta dan Palembang. Dan akhirnya pada tanggal 12 September 1967 diterbitkanlah Undang-Undang RI No. 9 tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bungkulu. Kemudian pada tanggal 5 Juli 1968 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 20 tentang berlakunya Undang-Undang No. 9 tahun 1967 di mana Undang-Undang tersebut mengatur bahwa semua koordinasi dan pelaksanaan pemerintahan telah bertempat di Provinsi Bungkulu. Provinsi Bungkulu saat itu hanya terdiri atas satu kota Madia Bungkulu dan tiga kabupaten, yakni Kabupaten Bungkulu Utara, Kabupaten Bungkulu Selatan, dan Kabupaten Tejang Lebong. Sekarang saya sudah bersama Datuk Sarif Sabri, beliau merupakan peteran Bungkulu dan sekaligus juga mengetahui sejarah pembentukan Bungkulu sampai menjadi sebuah provinsi. Datuk, apa kabar tuh? Khabar baik, Alhamdulillah. Jadi kita kok nak ganggu-ganggu Datuk dikit kok? Nggak boleh aja. Minta Datuk ceritakan, Cak Manus sejarah Bungkulu kok sampai pacat jadi provinsi ceritanya kok tuh? Ya. Sesudah perang kemerdekaan, Bungkulu dalam keadaan parah. Parah, tapi memang dulu tuh namanya emanglah Bungkulu tuh? Memang sudah Bungkulu waktu itu. Kezaman Belanda namanya Bengkulen. Bengkulen. Tepuk Belanda nyebutnya Bengkulen. Itu kita merdeka itu dinamakan Bungkulu. Bungkulu. Dulu Bungkulu ini apa tuh? Daerah? Residen. Residen. Ya, Residen. Yang membawahi dua tingkat, tiga tingkat dua, satu kota Maria. Oh, iya. Tapi, oleh karena kita baru selesai perang kemerdekaan, ya tentunya dana pembangunan tuh untuk memulihkan kembali keadaan kerusakan zaman peperangan, kita harapkan mencari dana. Ya, dana itu, ADO, itu dari Palembang. Udah karena kita berpusat di Palembang. Palembang. Gubernur kita di Palembang. Sumatera Selatan, ya? Iya, Sumatera Selatan. Nah, oleh keadaan itu ditahankan lah. Sampai tahun 60 Mpe, didapat berita bahwa kersidenan itu akan dihapuskan. Sudah dicetuskan demikian, mulailah. Mulai. Beberapa toko mulai berembuk, berapat, berpikir, diskusi, macam mana baiknya kersidenan itu kita jadikan provinsi. Pertemuan itu di daerah Tapapadriya, di rumah saudara Abu Bakar, di penurunan ADO, di rumah presiden Abdullah, ex-presiden, sebab presiden terakhir pada waktu itu, Hazairin. Hazairin, Profesor Hazairin juga. Nah, kemudian, di setiap grup toko-toko itu berbicara soal provinsi saja. Nah, cuma masalahnya, sudah sepakat semua sekali. Kita kan mulai itu, mulai tidak secara resmi keluar. Karena apa, pada waktu pembicaraan itu, kami dan kawan-kawan toko-toko yang tua-tua itu, selalu diintip oleh orang yang tidak suka dengan provinsi. Siapa itu, kira-kira? Antara lain, terus terang saja, saya ketekan, dari Partai PKI. Oh, waktu itu ya. Sudah itu ditambah lagi, memang Gubernur Sumatera Selatan belum menyetujui provinsi. Alasannya apa, Tuto? Alasannya belum cukup berkembang. Jadi, untuk keluar dari tekanan alat-alat negara dan orang yang tidak menyetujui provinsi Bungkul-Bungkul ini, Ingkatnya hasil dari musyawara? Hasil musyawara itu, musyawara itu bermaksud untuk menjelaskan kepada seluruh masyarakat Bungkul dan tokoh-tokohnya, bahwa kita tetap berjuang untuk membentuk satu provinsi lepas dari Sumatera Selatan. Pembicara pertama yang menjelaskan masalah provinsi itu dulu, namanya Hanan Gili SH. Itu musyawara pertama kali itu, DPR. Setelah banyak pertemuan-pertemuan yang diintip-intip tadi itu ya? Betul. Ketua panitianya dulu, itu Salim Karim. Wali kota-kota Maria, sekitarisnya pada waktu musyawara itu, Ambo sendiri, Salim Karim, itu oleh Hanan Gili, Oleh karena dulu serjanah tidak terlalu banyak di Bungkul. Dan Hanan Gili itu memang bersemangat dan mau memperjuangkan provinsi, dialah yang pintar, yang bisa bicara secara lantang di hadapan masyarakat Bungkul. Setelah selesai itu, panitia Bungkul bekerjasama dengan panitia di Jakarta, menghadap juga Ibu Fatmawati. Oh, menghadap Ibu Fatmawati? Pada waktu itu masih zaman Soekarno. Oh, masih zaman Soekarno. Masih zaman Bungkarno. Jadi melalui oleh Kerno, Ibu Fatmawati itu orang Bungkulu, dia juga tidak banyak, dia menyetujui. Nah, akhirnya oleh Presiden, melalui Ibu Fatmawati, kemudian Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat keputusan resminya Bungkulu dijadikan provinsi. Itu tepatnya tanggal berapa, Tuk? 18.01. Tahun 1968. Ya, itulah perbincangan sedikit saya bersama Datuk Sarif. Beliau merupakan, seperti saya bilang tadi, adalah salah satu pejuang yang perjuangkan Bungkulu menjadi sebuah provinsi. Kita akan menemui narasumber-narasumber lainnya untuk membahas banyak hal lagi tentang provinsi Bungkulu ini.